Perusahaan yang bergerak di bidang arsitektur PT. Eisler Group International akan melaksanakan inisial public offering atau IPO secara virtual pada hari ini. Perseroan berkode saham RONY itu akan menjadi perusahaan arsitektur pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia. PT. Eisler Group International melepas 250 juta saham dengan harga penawaran 100 rupiah per lembar saham. Dengan demikian, perseroan menargetkan dana hasil IPO sebesar Rp25 miliar. Nantinya, sekitar 55 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk belanja modal, sementara 45 persen akan digunakan sebagai modal kerja perseroan. Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan Eisler per September 2019 mencapai Rp9,78 miliar atau meningkat 176,14 persen dari periode yang sama tahun lalu atau tahun 2018 sebesar Rp3,54 miliar. Laba tahun berjalan Eisler melesat 3.839 persen secara tahunan dari Rp117,73 juta per September 2018 menjadi Rp4,64 miliar per September 2019.